Terima kasih Anda masih bersama Ayus Bali, Pemirsa Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, STPBI, menutup kegiatan pembinaan sikap dasar profesi PSDP di alaman gedung KNPI Bali, Tembau, Denpasar. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa baru secara mental dan fisik untuk menjadi insan pariwisata profesional yang memiliki daya saing global. Sebanyak 1.555 mahasiswa baru STPBI tahun ajaran 2019-2020 telah mengikuti pembinaan sikap dasar profesi atau PSDP yang digelar sejak hari Senin pekan ini. Kegiatan ini digelar untuk mengubah mindset, mental, sikap fisik, dan disiplin mahasiswa sehingga menjadi tangguh dalam dunia hospitality dengan harapan setelah lulus mereka mampu bersaing secara profesional dalam dunia kerja. Dalam industri hospitality selain mental dan disiplin, fisik yang kuat dan sehat juga dinilai menjadi faktor yang penting. Pocara penutupan ditandai dengan penanggalan kartu peserta PSDP 2019 dan penyiraman air suci kepada para mahasiswa baru. Upacara juga ditandai dengan penyerahan kembali peserta PSDP oleh Brimo Polda Bali kepada Ketua STPBI. Menjadikan mereka-mereka semua calon-calon mahasiswa baru kita yang tadinya berasal dari berbagai sekolah lanjutan atas ya SLTA itu kirakan supaya dia memulai visi yang sama yang terkait dengan pendidikan di bidang perusahaan dan perhotelan. Pembentukan sikap dasar sebagai profesi mereka nantinya. Sehingga dengan demikian sekali lagi mereka tidak tanggung, tidak ragu-ragu, tidak merasa asing untuk menerima kondisi ini yang ada di dunia industri. Tak hanya selama PSDP, sikap mental, disiplin, dan fisik mahasiswa akan terus dibina selama proses perkuliahan. Selain ilmu pengetahuan, mahasiswa juga dibekali berbagai bidang keterampilan dan sertifikasi keahlian dari Badan Sertifikasi Nasional. Para mahasiswa juga akan dikirim ke luar negeri untuk mengikuti training atau pelatihan seperti ke Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Thailand, hingga ke Timur Tengah agar menjadi insan pariwisata profesional yang memiliki daya saing global dan mampu bersaing dengan negara lain. Dari Denpasar, Agus Sugiana Ainyus melaporkan. Terima kasih.